Guna meminimalisir banjir yang kerap terjadi di kawasan Cibiru Hilir, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUTR, Kabupaten Bandung, membuat kolam retensi seluas 3.500 meter persegi di sebuah komplek perumahan yang rentan terjadi banjir. Adanya kolam retensi ini disinyalir dapat mempercepat surutnya genangan banjir. Guna meminimalisir banjir di kawasan Cilenyi, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meresmikan kolam retensi Situ Bugel dan Rumah Pompah di Perumahan Bumi Harapan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung yang telah rampung dikerjakan sejak 2019 silam. Pembangunan kolam retensi Situ Bugel yang menelan biaya dari dana APBD sebesar 1,4 miliar ini memiliki luas 3.500 meter persegi. Menurut Bupati Bandung, Dadang M. Naser, lahan yang dijadikan kolam retensi Situ Bugel dan Rumah Pompah ini merupakan fasilitas khusus dan umum milik pengembang yang sudah dialih tangankan kepada Pemda atas dasar permintaan masyarakat sekitar yang seringkali terimbas banjir saat musim penghujan tiba. Dibangun atas kesepahaman pasus-pasum yang sudah diserahkan ke Pemka Bandung. Di bumi harapan ini ada pasus-pasumnya 11 hektar, diantaranya keluhan warga selama ini selalu kebanjiran, tapi setelah pasus-pasum diserahkan kita intervensi membuat kolam retensi dan rumah pompa, jadi dipompakan air banjirnya ketika ada genangan kita atasi banjir itu dengan kompanisasi dan penampungan air untuk persiapan di kemarau, ini cadangan air di saat kemarau nanti. Sementara menurut Kepala Dusun Setempat, Toto Suharto, dengan adanya kolam retensi situ bugel dan rumah pompa ini diharapkan bisa mengurangi debit air yang menggendang permukiman warga. Toto juga berharap kedepannya kolam retensi ini bisa dimanfaatkan oleh swadaya masyarakat untuk dijadikan kolam pemancingan atau wisata air. Kita mengajukan dari tahun 2009, Alhamdulillah bisa direalisasi tahun 2020. Nah ternyata bisa mengurangi daripada dampak banjir yang ada di wilayah disumpat bumi harapan. Berapa persen itu Pak? Itu kurang lebih sampai 75 persen. Emang dulu sampai berapa meter gitu kalau disini? Dulu awal banjir sampai 1 meter setengah lah. Untuk menjaga ekosistem yang ada di sekitar kolam retensi baru ini, Bupati Bandung juga melepas ribuan benih ikan air tawar dan menanam pohon keras yang bisa menyerap air lebih baik. Jandra Febriana, Kabupaten Bandung.